Intro Oke, sekarang saya akan memberikan lagi untuk batas atas dan bawah Saya copy If dan saya paste disini dan saya ganti dengan Y Lalu plus RD dan get hit Dan disini saya ganti dengan Y, K, Y, K Dan disini Y, Y, dan Y Oke, jika sekarang saya mempunyai seperti ini Jika saya start Jika bola berada di kiri, dia akan dikembalikan ke kanan Dan jika bola dibawa, dia akan dikembalikan ke atas Dan seperti itu seterusnya Dan jika saya menambahkan di, mungkin disini ada 4 mungkin Dan saya merubah di sleep Mungkin di sleep saya memberikan 100 Jika saya run as java application Oke Saya mempunyai semacam ini Oke, saya ganti mungkin 10 Oke Saya mempunyai semacam ini Dan mungkin saya ganti disini Di ini saya memberikan 6 Lalu disini saya memberikan 3 Oke, saya sudah mempunyai semacam ini Bola yang terus menerus Berada di dalam kotak Dan kita sudah mempunyai animasi Dan diteruskan looping Semacam ini Dan saya rasa Ini keren Dan kita bisa memberikan semacam Ini Jika bola tersebut Menabrak sesuatu mungkin Mungkin di area sini Di bawah Saya akan menambahkan semacam Balok Supaya Jika bola berada di bawah Dan kena balok Dia akan dipentalkan lagi ke atas Mungkin semacam itu Dan Kita bisa menambahkan Sebuah balok disini Oke, saya akan menunjukkan Sesuatu disini Saya mau membuat Package baru Saya Menambahkan PC2 disini Dan saya klik finish Lalu Saya memberikan Di sini PC2 Saya memberikan Class Dan saya Namakan Classnya adalah Animasi Sama Dan Saya klik Finish Lalu Disini Saya membuka Animasi yang pertama Dan Saya Copy Semua Oke Saya copy Oke Oke Saya copy Semua Mulai dari sini Ke bawah Saya copy Dan Saya paste Dan otomatis Disini Saya sudah mempunyai Animasi yang persis Dengan Yang sebelumnya Dan jika Saya simpan Semua Lalu saya Reload Run Animation Saya sudah mempunyai Semacam ini Dan Saya mau membuat Kelas baru disini Saya membuat Kelas Dan saya Menamakan Bola Di kelas ini Saya menamakan Bola Dan Saya klik finish Dan otomatis Saya sudah mempunyai Kelas Bola disini Dan Saya mau Meng-copy Beberapa Informasi Yang berada Di Animasi Saya Meng-copy Ini Dan Oke Saya Cut Dan Saya letakkan Disini Oke Lalu disini Saya memberikan Satu Parameter Dan Saya memberikan Oke Jika kita lihat Disini Saya mempunyai AN Dan Oke Saya Memuliskan Private Dan Saya memberikan Animasi Lalu Anim Oke Dan Titik koma Lalu disini Saya memberikan Public Dan Bola Dan di Bola Saya memberikan Tanda semacam ini Dan Animasi Lalu Anim Oke Seperti itu Dan Saya memberikan This Dot Anim Sama dengan Anim Titik koma Lalu Disini Kita sudah Mempunyai Anim Now Oke Disini Saya ganti Dengan AN Nanti Akan Berbenturan Nanti AN Oke Dan disini Anim Dan Saya menambahkan Di Get With Itu adalah AN AN Dot Get With Lalu disini Adalah AN Dot Get With Lalu di Terakhir Saya memberikan Satu lagi Yaitu Public Void Dan Paint Di Paint Saya memberikan Graphic Dot Spasi G Lalu Tanda Seperti ini Enter Dan G Dot Fill Oval Dan Di Fill Oval Saya memberikan Beberapa Argumen Yaitu Y Y RD RD Oke Dan Sekarang Disini Oke Di Bola Saya memberikan Ini Lalu Saya pergi Ke Animasi Dan Merubah Beberapa Keterangan Pada Ini Dan Di Atas Saya memberikan Bola Seperti tutorial Yang lalu Saat kita Menggunakan Class Di File Yang Yang lain Disini Saya memberikan BL Bola Variable BL Dan Sama dengan New Bola Lalu Lalu Burung Buka Burung Tutup Dan Saya Memberikan Dis Titik Komat Dan Saya Memberikan Private Void Dan Disini Adalah Anim Burung Buka Burung Tutup Lalu Tanda Semacam Ini Dan Enter Saya Memberikan BL Dot Anim Oke Jika Kita Lihat Anim Disini Saya Mempunyai Anim Adalah Perubahan Seperti Ini Dan Oke Saya Cek Lagi Saya Mempunyai Anim Sekarang Dan Saya Mau Mengganti Ini Saya Hapus Lalu Disini Juga Saya Hapus Dan Saya Hanya Memberikan Ini Lalu Saya Menggantinya Dengan Reception Error Disini Terima Terima kasih.